Ya gue juga kayak gitu, tapi gue gak tegang nyanyatin cewek kayak gini, tulus kayak gini Ya jelas kalau marah-marah Enggak, maksudnya kamu kan gak tau maksudnya apa ini Ya bukan, gak boleh marah-marah begitu kalau gak ngeralik Ya kan kamu kan gak tau, masalahnya apa ya Ya udah bisa kan, baik-baiknya kalau marah-marah begitu Gue susah ini, ya belutuh Gak boleh gitu ngomongnya Ya udah pengennya gimana Sok, saya mau belain Bila Sok Ya aja mau apa kamu nya, ya Ya udah ini udahin, kalau lo pengen sama Bila ini udahin Lunya mau sama Bila, ngomong kayak gitu tuh Ya enggak, gue cuma ngebelain doang Lo gak usah emosi gitu, sepasin dia Kamu yang ngomong bela-bela kayak gitu, itu gaya banget sih jadi orang Kakak Udah gak boleh berantem, tinggal jujur di sini siapa itu Ya gak tau siapa nih, kenal aja ngomong gak sama kakak Ya buktinya mana Gak usah fitnah kayak gitu, kalau kamu suka sama ambil aja yang gitu Enggak masalahnya, dia ngirim test pack ke saya Test pack saya, ngapain sama dia coba test pack Ya enggak tau, lo ngapain Kak, ini apa sih, ngomong-ngomong Gak boleh ngorong-ngomong Oh my god, mau ngorong-ngomong Gak usah ngancem-ngancem lo Gue mah gak setau yang bener Gak usah ngomong-ngancem lo Lo izin gue izinin, maksudnya apa, kayak gitu-itu Ya udah sekarang, semuanya gimana Aduh, gak bisa jalan deh 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 Itu sayang dulu, kasih Enggak, ini enjol baru atau enggak saya boongkan ini udah diperang ini udah mati sih minta maaf, minta maaf, pura-pura emang Ayugi orang itu gak nge-prank real kan tau kemana kayak katerinipan itu saya inget-inget gak kayak lagi-lagi enggak ada, ini mah baru tadi ada apa maaf ya, tapi berhasil dia sampai nangis, sorry nih dibikin nangis ceweknya jadi dia itu gampang banget buat diperang gitu ya saudara oh daripada dibaperin ya, mending diperang gitu ya jadi sebenernya dari semalam itu udah kontekan langsung dihapus aja chatnya katanya bilang nge-check hape tiap hari kan iya maksudnya kan oke guys, akhirnya berhasil nge-prank tapi padahal chatnya memang dihapus dihapus makanya kalau cewek juga suka dihapus nah, langsung ke cewek-cewek enggak kakak, tapi kata kakak juga Cibi lama sering ngeliat sering ngeliat HP kata kakak kan bilang ke Ayogi udah ada apa-apa, gimana ngapus satu-satu kata Ayogi, hapus satu-satu itu udah hapus emang biasanya kayak begitu oke, ini udah clear ya sebenernya Rona cuma satu pasangannya cuma Nabila iya, ayang semua bilang yang udah tau ya bentuk cinta itu ya kamu yang ngetayang tapi bukti emang dia bener cintanya sampai nangis gini ya ini sakit hati banget kalau itu percaya bener tau percaya gimana saya bener awalnya sampai nangis gitu ya bukan asli ini ayang bener tangkanya kak di prank ini enggak enggak dikirain itu angel siapa jelas kan kemarin kita ngerjain Ronan nya ya iya kakak kemarin nggak di prank dia asli beneran ayang gak apa-apa di depan saya lillahi ta'ala iya aku bawa Allah ya iya aku bawa Allah demi Allah makanya demi Allah kok enggak kaget aku juga namanya Ronan iya aku pasang pasin tapi dia juga orangnya sebenernya gak berani tiba-tiba ngomong kayak gini kan berarti dia bener-bener ngomong kayak gitu makanya belum tau kebenarnya gimana ya hanya liat dulu apa gimana mana buktinya lillahi ta'ala saya nyari masalah nyari-nyari begitu enggak bener bang lillahi ta'ala ya Allah aku ngedem-dem gitu gimana ada teteh coba ya maaf liat DM nya jangan ngeles juga bang kalau kayak gitu enggak 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 payah mana mungkin enggak oke ini kan Rata-rata subscriber aku juga, rata-rata subscriber Aronan juga Iya, sama rata-rata Bareng lah kita Pengen tau gitu Ada rencana menikah untuk Insya Allah lah, doakan sajalah Semoga aja Lancar Sampai hari-hari Insya Allah lah, mengundang semua subscriber Amin Waduh Waduh katanya Insya Allah lah Insya Allah lah, kalau ada nyatan pun Pasti kita upload juga lah nanti Pasti upload Pasti temen-temen juga pada tau kok nanti Doakan saja Aku pengen tau Apa sih yang buat Seorang Ronan Saiful Govan Memilih Nabilah Iya, karena Apa ya Apa yang membuat dia beda dari wanita lain Iya, kalau bicara cantik Sebenarnya banyak lebih cantik dari dia Manusia yang dimukain cewek-cewek itu kan Sebenarnya banyak yang lebih cantik juga banyak Tapi kalau cari yang mau nemenin Berjuang bareng-bareng itu susah Gitu Menurut Ronan gini Udah lah Gue mau nyariin kayak gimana lagi sih Gitu Tau dia juga udah selalu nemenin gue Di saat gue terpuruk Ataupun gue lagi ada Gitu lah Gitu lah pokoknya Kalau dari Nabilah sendiri Kenapa memilih Ronan Dengan konsekuensinya Ketemu cewek tiap hari Tau tayang, tayang Gak tau kenapa ya Gak tau, kakak juga Gak tau Kan palasan Tau tayang Tau tayang Siap Caption disini ya Aku tuh jujur ngeliat Ronan Dari dulu Salud gitu Kekonsistenan dia dalam Monten gitu Hampir tiap hari Dan terbukti juga Karirnya sampe sekarang tuh Menurut aku Dibanding yang lain Paling stabil Apa sih yang buat Ronan tuh Punya moto hidup apa sih Bisa sampe Di posisi yang sekarang Karena gini Yang pertama gini Satu Setia sama satu cewek Enggak maksudnya Iya Amin Enggak karena Dulu gini Saya bukan dari Orang yang berada Sama sekali Orang yang sama-sama Pahit lah dalam kehidupan Dalam kata Untuk beli apapun tuh Harus berjuang sendiri Oh Bener dari nol Dari nol Karena inget ke belakang Flashback ke belakang Uh Iya-iya Kalau inget ke belakang tuh Di titik sekarang nih Aku harus bersyukur Harus lebih giat lagi gitu tuh Untuk hidup sih Sebenernya Untuk hidup Dan untuk sebenernya Pengen siar juga Untuk para kaum milenial Siar dengan cara berbeda Iya Semoga aja milenial Yang sekarang cinta sama Salawat Gitu Semoga aja Apa yang saya bawa ini Berpengaruh lah Untuk para kaum milenial Si khususnya Atau Ronan gitu Pastinya sih Kalau aku ngeliat dari komentar Itu jadi banyak Komoda yang maksudnya Jadi transpirasi Walaupun aku sebenernya Masih banyak Kekurangan gitu Maksudnya Ya gitu lah intinya Ambil aja positif ya Betul Positifnya dari Untuk kedepannya Ada rencana Project-project kah Atau enggak Banyak sih Orang Ronan tuh punya Apa ya Impian besar enggak sih Banyak Aku tuh Bahkan sempat berpikir gini Saya pengen suatu saat nanti Semoga aja Yah Allah Mengasih rizki yang lebih Amin Pengen di setiap daerah Tuh pengen punya rumah Satu Amin Di setiap daerah Di Bandung satu Rumahnya bukan ceweknya Rumahnya Yang jaganya enggak Pembantu paling Tujuannya apa tuh Rumah Karena 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 Ronan gini Pengen Pengen Ronan tuh ngontohnya Pengen seluruh Keliring Indonesia gitu lah Kalau Ronan gitu Pengennya memang Dengan konten yang sama Sama lah Mau kayak gitu aja Kayaknya Walaupun udah nikah sama dia Dia juga Enggak bakal Merubah konten saya gitu Yang penting hati tetap konsisten Betul Walaupun banyak talent-talent Ronan yang cantik-cantik Seandainya Lebih cantik kan dia Yang git Beledang Cantik di mata orang yang tepat Saya mengalvin kakak ya Udah ngeprank Jepuk dulu Cas Tapi emang ini loh Dia menjaga banget Maksudnya kan Ini salah sama nama saya Enggak Iya 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 tapi dianya suka sentuhan Sama cewek Enggak Gini Hina yang Kadang takut dikirai jijik Oh iya Gitu 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 lah pokoknya Gak asal gak meresap Gitu lah Gitu Minta maaf dulu dong Sumpah Minta maaf banget Emang ide aku Nah untuk Nabilah sendiri Sebenernya pengen Dilamar lebih cepat Atau Udahlah Ngalir aja Ngalir aja sih Yang penting sama-sama Siap gitu Siap mental Siap Segala Seganya Wapun materi Dari Untuk menghidupi Anak orang kan Butuh materi Maksudnya Tapi Bila sendiri Maaf ya Bila sendiri Kan kalau Aronan Emang bilang dari nol Kalau Bila sendiri Maaf dari keluarga berada Atau Ya sederhananya Ya cukup Cukup sih Dia mak Saya lihat juga pasti Bapaknya itu cukup lah Enggak Enggak kekurangan lah Gitu Lalu peronan kan dulu Belum kerja di Belum punya kerjaan Mesti ngojek gitu Iya Sedih lah Kalau diceritain Apalagi pas merintis itu Almarhum ibu meninggal Kacau sih pikiran Gitu Tapi yaudah lah Tapi ada hikmah Di balik semua itu tuh Yang saya rasain tuh Hikmahnya besar banget Gitu Oh jadi gini ya rasanya Gitu Oh jadi gini Oh Allah tuh baik banget Ternyata Ada rencana Di balik Skenaryonya Gitu Berarti dari semua Ibarat Kalau ditanya Ini podcast ini Bayar dulu ah Berapa juta ya Di podcast ini Dari apa Kalau ditanya gitu Seluruh apa yang diperjuangkan Ronan sampai sekarang Itu tuh Kalau disebut buat Siapa tuh buat siapa Eh yang pertama sih Buat keluarga sih Yang pertama ayah Yang pertama berkeluarga Dan yang sekarang Yang kedua ini Untuk Saya berumah tanggal lah Gitu sih Tapi Kalau keluarga Mau tetap Prioritas Apapun keadaannya Walaupun saya Apalagi cowok ya Apalagi cowok kan Surganya masih ke Di orang tua gitu Mau Mau bagaimanapun Tetap saya gitu Kalau keluarga gitu Kalau perempuan kan Kalau udah di Angkah tukah Tukah kan Sudah ke Suami Baktinya Tapi bisa dibilang Telang punggung Di keluarga Iya Bisa dibilang buat Nghidupin adik-adik lah Gitu Ada Ada satu Terus ada dua lagi Dari bapak Sudah menikah lagi Sama lah Adik saya juga lah Gitu Sama aja Masih kecil-kecil? Alhamdulillah Masih pitik-pitik Enggak Ada yang udah Besar Ada yang masih kecil Ada yang ke senam SD Ada yang lagi mondok sekarang Ya aku doain sih Ke hubungan kalian Lancar Amin Soalnya Hujur aja Aku sebagai Kreator Yang hampir sama Kayeronan Ketemu sama Banyak cewek Hampir rata-rata Kreator tuh gagalnya Dalam percintaan Iya Kacau dalam asmara ya Nah Kalau Ayogi sendiri Gimana nih Saya tanya nih Tapi aman Sehat ya Alhamdulillah Sehat Walafiat Terus Asmara bagaimana Ayogi nih sekarang Kalau asmara bagaimana Sekarang Kacau Belum jodohnya Mungkin Belum jodohnya lah Ayogi Tampan gagah Dan berani Sekarang Yang udah punya Uang sendiri Kayaknya Cewek apa itu gak Gitu doang Amin 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 Kadang yang bikin kita Takut tuh disitu Tapi terkadang Gini juga Yang Ronan Rasain sih ya Cewek itu nerima Atau enggaknya Tergantung sikap Kitanya Nih seandainya kita Seandainya Naudumnya Menjalik lagi Don nih Kalau kita masih Bersikap Memuliakan Si ceweknya Atau masih Ngomong baik-baik Pasti si cewek nerima Pada umumnya Sih gitu Sebenernya Gak bakal sih Dia tiba-tiba Menghilang Enggak sih Yang Ronan Lihat-lihat juga Pasti karena Karena laki-lakinya Kalau gak ngomong Yang gak enak Di hati Mungkin karena Mungkin menyakit Menyakitnya Makanya si perempuannya Pergi gitu Makanya Beranggapan si laki-laki ini Kok dia pergi Di saat gue gak ada Karena laki-lakinya Sebenernya Gak bisa menghandle Gak bisa bersikap aja Gitu Gitu sih Emang sebenernya Cewek yang terhitung cowoknya Gitu Iya sih Karena cowokan pemimpin Betul Tungben lurus Iya ya Tapi Keren Kenapa 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 Keren Kenapa Kenapa Posesif Paling posesif Siapa Emang aja Enggak Kok gak juga Iya kadang Kalau ada Mantannya Nelfon itu Ya wajar lah Udah sih Ngapain sih Mantannya Nelfon Kadang Pernah Bukan posesif Tapi peduli Iya Kan beda Tapi emang kadang Bahayanya Posesif Posesif itu gimana Bahaya Posesif itu bisa ngebunuh Ngebunuh hubungan Iya sih Contohnya Kalau kakak ngantin Gimana Gimana Makanya kadang Ronan ngajak dia tuh Biar gak pusing Iya kan Gimana kalau nanti Kenapa-napa Gimana Nama cewek Enggak lah Enggak lah Kelihatan setia lah Yang penting Enggak berpegangan tangan Harus bisa menjaga Apa pandangannya Gitu Matanya Amin Misalnya kalau laki-laki Ketika dibenturin Sama karir Dan cinta Sumit banget Sumit Kalau Maksudnya gak bisa seimbang Itu bisa hancur Salah satunya Iya Makanya bila juga Sering ngingetin Ke dia tuh Jangan terlalu berlebihan Kalau sama Apa Beka Apa Kayak Monten-monten gitu Takutnya kan Namanya juga Laki-laki kan Kalau Terlalu ini Nanti ceweknya baper Terus nanti kakaknya baper Gimana Terus nanti kan Yang jelek kan Maksudnya karir kakak Gitu Iya juga sering ngingetin gitu Yang dikhawatirkan dia tuh Yang jelek nama saya Gitu Apalagi ya Apalagi yang bawa Yang bawa Yang saya bawa ini Solawat Gitu Gitu Karena ngebrandingnya Agama Sensitive lah ya Misalnya kan cewek yang udah pernah Dipengamakan karonan Takutnya Si karonan mendeketin saya Begini-begini Gitu kan Jadi omongan Jadi omongan Nanti kan Yang pernah Ngonten sama kakak Juga ngomong Oh iya Ke saya juga Begini kan jelek Makanya kadang Karonan juga Ataupun Kekhawatiran Takut ada salah ngomong Takut ada Ngomongin terlalu baper Gitu Makanya kadang Kasiatnya Gitu-gitulah Biar gak Biar clear aja Gitu Tapi ya udah hari itu Kelar ya udah Ya udah kelelar Oke Sebenernya kalau Mungkin kalau Cerita aronen sama aku Kalau diceritain bakal panjang Panjang Sampai Salatuhiruminanaum Kayaknya Tapi kita sama-sama Emang dari nol Semuanya emang berjuang Dan Orang yang misalkan Berjuang dari nol Insya Allah Namanya Karirnya tuh Langgeng Amin Dan bakal terus naik Karena dia merasakan Namanya susah Cari uang Betul Amin Semoga kita sama-sama Naik lah Ayah Yang akan terancat kita Masing-masing Amin Dan kita gak boleh Perpecah harga